Intro Dilansir dari berita 1 Demokrat mengatakan Pilpres 2014 dan 2019 Posisi Jokowi dan Prabowo terbalik Waketum Demokrat Syarif Hasan membeberkan perbedaan Pilpres 2014 dengan 2019 Ia mengatakan posisi Jokowi dan Prabowo saat ini terbalik Karena situasi dan kondisinya berbeda Di Pilpres 2014 katanya saat Jokowi masuk sebagai capres Posisinya masih membawa kertas putih polos Sedangkan Prabowo masuk dengan beberapa coretan Namun di 2019 nanti ia menilai semuanya akan berbeda Bahkan posisinya mulai berbalik Presiden Jokowi sudah menuai banyak catatan yang dianggap rakyat Tentunya akan ada subyektivitas disini Disisi lain bukan protes tapi keberhasilan bisa saja Kertas putihnya sudah mulai penuh Pujar Syarif dalam diskusi bertajuk isu dua kaki demokrat ganggu parpol koalisi Apalagi katanya ekonomi saat ini semakin sulit Terbukti dengan melemahnya kurus rupiah Hal itu katanya akan semakin memenuhi catatan coretan untuk Jokowi Sedangkan Prabowo katanya Semula yang catatannya cuma kecil justru tidak bertambah Dan akan terlupakan karena sudah berbeda generasi Ditambah lagi banyak klarifikasi yang dinyatakan clear Sehingga catatan Prabowo sudah terhapus Posisinya terbalik Justru itu demokrat mengatakan dengan kesolidan dan koalisi Prabowo-Sandi 2019 akan terjadi perubahan kepemimpinan nasional katanya Pada Pilpres 2014 pula katanya Demokrat menjadi partai penyeimbang karena tidak sejalan dengan apa yang ada Dalam artian apabila kebijakan pemerintah baik Pihaknya mendukung Dan jika tidak Pihaknya akan memberikan masukan Yang bersifat konstruktif untuk memperbaiki kinerja pemerintah Terima kasih telah menonton!